Oke hai, jadi untuk video kali ini aku akan unbox satu barang baik yang aku baru beli dari Shopee Dan barang itu ialah Ini dia MIDI keyboard Jadi mari kita unbox Oke, jadi mari kita unbox MIDI keyboard kita Jadi terima kasih kepada Anson Music Kedai dari Perak Dan juga pos laju Sebab membungkus dan mengantar ini dengan masa seperti yang ditetapkan lah Dengan keadaan kotaknya selamat sampai Oke, jadi kita unbox Buka ini pakai garfu aja ya Sebab sebagai seorang pelajar Asrama Tidak dibenarkan membawa benda tajam ke Asrama Oke, kita buka Oke, jadi kita sudah buka Dia punya plastik wrap Sekarang kita buka apa isi di dalam dia Jadi ini ialah MIDI keyboard Nectar SE49 Si 49 Yang berharga Rp 2.99 di Shopee Oke Saya keluarkan Oh, sorry Jatuh-jatuh Oke, balik di dalam Oke, tidak apa-apa So, dia dibalut Rapi Thank you kedai Anson Music Sebab membalut Dengan penuh kasih sayang Dengan penuh kasih sayang Sehingga sukar untuk membuka plastiknya Oke, kita buka slow-slow Nanti scratch Okay Okay, selain keyboard Seperti biasa Bila beli barang 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 pula Barang elektrik Kita akan dibekalkan dengan Apa ini Manual Oh, ini untuk Nectar serial number Dia akan bagi serial number Okay Dan Juga manual book Kita cek manual book Kalau kita sudah tidak Boleh guna Kalau kita tidak pandai Dan Kita dibagi dengan Kabel Untuk disambungkan Dari MIDI Ke laptop Ke PC Mana-mana lah Oke, jadi ini ialah Kita punya MIDI keyboard Daripada Nectar Jadi untuk Harga 2,99 Sebenarnya harganya Okay Berbaloi lah dengan 49 key Cuma Untuk Sebagai seorang Pelajar Universiti Harga 2,99 Ni boleh tahan mahal juga Cuma Disebabkan Benda ini diperlukan Untuk Kelas Jadi aku terpaksa beli Bukan terpaksa beli Aku disadangkan Untuk beli Jadi aku beli Okay, mari kita tengok Apa yang ada di sini Okay Kita ada slot Okay USB To Host Ini untuk disambungkan Daripada MIDI ke laptop lah Okay Kemudian ada Untuk sustain pedal Oh Kena beli Pedal sustain yang asing Dan Juga button On off So itu sahaja Dan bodi dia Plastik Key dia selesa Tekan Okay Okay Kemudian di atas ni Pitch band Kita ada pitch band Dan modulation Ini ada octave Down Octave Up Untuk Transpose Dan juga Mungkin ni apa Volume Button mungkin Jadi ini Inilah dia Jadi MIDI keyboard ni Sangat sesuai lah Untuk musician-musician Music-music student Yang Yang berminat lah Untuk Berminat Untuk kerja-kerja studio Untuk buat DAW sendiri Untuk ada workstation Stereo mini workstation Jadi Nanti aku akan set up Dan aku akan buat Review Tentang Review Menggunakan SA49 lah Untuk buat Untuk guna MIDI nanti Jadi Aku rasa untuk video kali ni Itu sahaja Tunggu next video Untuk kita try MIDI ni Okay Thank you Bye Eh Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax